selamat menikmati yakni hadis maudu dalam topik ini kita akan membahas apa saja atau apa definisi hadis maudu kemudian dalam topik ini juga kita nanti akan membahas sejarah munculnya dan faktor-faktor penyebab munculnya hadis maudu ini dan nanti terakhir kita juga akan membahas kriteria atau ciri-ciri hadis palsu kita masuk kepada bahasan yang pertama yakni definisi hadis maudu secara bahasa kata maudu merupakan maf'ulumbih dari kata kerja wado'al ya do'ung artinya bisa meletakkan bisa membuat-buat atau bisa mengadang-adakan meletakkan maksudnya meletakkan perkataan kita menjadi perkataan nabi atau ketempat perkataan nabi atau mengadang-adang maksudnya membuat-buat membuat sebuah perkataan dan menyatakan bahwasanya itu adalah perkataan nabi nah inilah yang dimaksud dengan maudu secara etimologi atau secara bahasa sedangkan secara terminologi hadis maudu adalah manusiba ila rasulillahi s.a.w ikhtilafan wakazban mimma lam yakulhu awyaf'alhu awyakrorhu artinya semua yang disandarakan kepada nabi muhammad s.a.w sebagai sebuah bentuk pendustaan atau pengingkaran padahal rasulullah s.a.w tidak pernah atau belum pernah sebelumnya melakukannya mengatakannya atau membuat sebuah taklir atau ketetapan seperti itu nah semua bentuk itu yang dibuat-buat tersebut baik itu dalam bentuk perkataan perbuatan atau ketetapan yang padahal rasul tidak pernah membuatnya ini disebut dengan hadis maudu lebih simpelnya mungkin hadis maudu ini dalam populer Indonesia dikenal dengan hadis palsu selanjutnya sejarah muncul dan faktor penyebab timbulnya hadis maudu pertama kita lihat dulu sejarah munculnya hadis maudu munculnya hadis maudu atau hadis palsu dalam islam itu berawal dari sejak terjadinya fitnah atau kejadian besar di dalam sejarah islam itu sendiri yakni pembunuhan khalifah ketiga dalam islam atau pemimpin tertinggi ketiga dalam islam yakni halifah rasidin yang kedua Umar bin Khattav yang dilakukan oleh Abu Lu'lu'lu'l atau Abu Fairus nama persianya karena sakit hati wilayah atau kekuasaannya pernah ditaklukkan oleh Umar bin Khattav nah dia dendam dan membunuh Umar bin Khattav selanjutnya juga berlanjut dengan pembunuhan khalifah yang keempat atau khalifah rasidin yang ketiga dalam sejarah kekhalifahan atau KPE kepemimpinan islam dimana Usman dibunuh pada tahun 656 dan pembunuhnya tidak diketahui secara pasti siapa cuman isu yang beredar tanpa bukti yang kuat muncul fitnah bahwasanya Usman bin Affan dibunuh oleh kaum muslimin atau sahabat saat itu saat yang hidup saat itu juga tapi tidak bisa dipastikan siapa pembunuhnya dan apa motif pembunuhannya dan munculnya di semudu ini juga dilanjutkan dengan terbunuhnya Ali bin Abi Talif pada tanggal 26 Januari tahun 661 Masehi di Masjid Agung Kufah sehingga Ali bin Abi Talif wapad pada usia 62 atau 63 tahun yang dibunuh oleh Abdurrahman bin Muldzam terbunuhnya terbunuhnya ketiga khalifah ini memunculkan persoalan yang sangat besar dalam Islam artinya faktor yang melatarbelakangi orang atau pihak-pihak untuk membunuh para khalifah saat itu secara tidak langsung merupakan faktor juga atau dasar yang menyebabkan munculnya hadis-hadis palsu itu tersebut sehingga di kalangan mereka di kalangan yang sangat panatik terhadap Ali menginginkan Ali jadi pemimpin menginginkan bangsanya jadi pemimpin sehingga berusaha dengan segala cara agar kaum muslimin mau dan mengakui adalah yang seharusnya menjadi khalifah termasuk dengan membuat hadis palsu begitu pun juga nanti dengan golongan-golongan yang lainnya golongan yang memihak kepada Umar kepada Usman kepada Muawiyah nah sehingga diantara kaum muslim itu ada yang berusaha membuat hadis palsu dimana seolah-olah nabi meninggikan derajat suatu kaum atau seolah-olah nabi memberi syarat siapa yang menjadi khalifah inilah latar belakang munculnya pemimpin hadis dalam sejarah atau peradaban Islam kemudian faktor-faktor penyebab timbulnya hadis maudu ini pertama faktor politik yakni adanya keinginan untuk mengambil alih kepemimpinan yang ada saat itu yakni kepemimpinan khalifahan Islam sehingga antara satu golongan dengan golongan yang lainnya ada yang diantara pengikut pemimpin tersebut yang berusaha membuat hadis palsu agar pemimpinan politiknya atau orang yang didukungnya lah yang berhak dan yang menang menjadi khalifah atau pemimpin Islam saat itu faktor yang kedua adalah adanya kapir kapir zindik yang memang menginginkan munculnya perpecahan di dalam persatuan umat Islam atau kalifahan Islam saat itu sehingga mereka berusaha dengan segala cara untuk memunculkan pertikaian dalam persatuan atau di dalam masyarakat Islam termasuk salah satunya dengan membuat hadis palsu contoh hadis palsu yang muncul yang dibuat oleh kaum zindik ini adalah artinya saya adalah penutup para nabi tidak ada nabi sesudahku nah yang menjadi polemik dari hadis ini adalah masih mungkin jadi akan muncul nabi setelahku ayya sya'allah jika Allah menghindaki padahal kita-kita bersama bahwasannya nabi terakhir adalah nabi Muhammad dan tidak ada lagi nabi selainnya nah munculnya tambahan kata ila ayya sya'allah ini memelahirkan peluang akan adanya lagi nabi setelah nabi Muhammad nah inilah salah satu bentuk hadis palsu atau hadis maudu yang dibuat oleh kaum zindik kemudian faktor ketiga yang menyebabkan timbulnya di semua aduk adalah fanatik atau sikap fanatisme atau ego kesukuan yang tinggi ingin atau merasa sukunyalah harusnya yang paling mulia yang paling hebat diantara suku-suku yang lainnya bangsanya yang paling mulia dan paling berhak diantara bangsa yang lainnya sehingga sikap mereka ini berusaha diantara golongannya atau diantara sukunya membuat hadis palsu yang seolah-olah memuliakan atau meninggikan sukunya atau bangsanya atau kelompoknya nah ini juga faktor penyebab munculnya hadis palsu faktor yang keempat adalah motivasi maksudnya disini adalah hendak berusaha memotivasi agar kaum muslimin lebih gigih beribadah contohnya munculnya sebuah ibadah yang sebenarnya ibadahnya ini ringan tapi pahalanya sangat besar sekali sehingga dirasa tidak seimbang nah karena dia bermasuk hendak memotivasi kaum muslimin agar lebih giat beribadah dibuatnya lah hadis palsu nah ini juga faktor penyebab munculnya hadis mauduk dalam islam faktor yang kelima penyebab muncul hadis mauduk adalah adanya pemahaman di kalangan kaum muslimin saat itu bahwasanya berdusta demi kebaikan itu boleh dalam islam pemikiran seperti inilah yang mereka membuat menganggap bahwasanya membuat hadis palsu jika kebaikan itu boleh-boleh saja atau sah-sah saja sehingga mereka dengan gampangnya ada yang membuat hadis palsu selanjutnya adanya ikhtilaf atau perbedaan pendapat dalam segi akidah atau fikih di kalangan para fukuhah atau fa'ala mutakallimin sehingga mereka membuat hadis palsu salah satu hadis palsu yang pernah dibuat yang berkaitan dengan perbedaan akidah dan fikih ini berbunyi aliyun khairul bashar mansyak kapihi kafirun ali adalah sebaik-baik manusia maka siapapun yang meragukannya maka dia kafir nah ini dibuat karena perbedaan pandang akidah atau perbedaan paham akidah atau keyakinan dimana saat itu kaum muslimin meyakini bahwasanya setelah sepakat pemimpin setelah Umar adalah Usman tapi saat itu ada diantara pengikut Ali yang menginginkan agar Ali lah langsung bukan bahkan bukan Abu Bakar setelah Rasulullah wafat tapi langsung Ali yang menjadi Khalifah bukan Umar bukan Abu Bakar dan bukan Usman nah sehingga mereka juga meyakini bahwasanya orang yang merasa bahwasanya masih ada manusia yang lebih mulia dari Ali setelah Nabi Muhammad maka dia kafir nah tentu ini sudah masuk ke dalam meranah akidah karena telah mengkapir-kapirkan orang lain nah perbedaan pendapat atau paham dalam akidah inilah yang menyebabkan munculnya hadis palsu dalam syariat islam atau dalam perkembangan hadis selanjutnya kita akan melihat kriteria kriteria kifarsuan hadis atau mungkin simpelnya ciri-ciri hadis mauduk pertama kita lihat dulu dari segi sanatnya bagaimana kita melihat hadis palsu bila kita lihat atau kita tinjau dari sanat hadis tersebut pertama perawi pendusta pendustanya perawi bisa diketahui dari hadis yang dirayatkannya dimana tidak ditemukan perawi hadis lain atau rawi lain yang merayatkan hadis seperti hadis yang dirayatkannya nah ini menunjukkan bahwasannya perawi tersebut berbohong dan telah membuat hadis padahal hadis tersebut tidak pernah dibuat oleh nabi nah jika hadis tersebut perawi tersebut tidak berdusta maka tentu hadis itu juga akan besar kemungkinan direwatkan oleh ada rawi yang kuat yang terpercaya yang merawatkannya meskipun mungkin perawi yang sikoh itu tidak banyak nah dari sini kita ketahui bahwasannya si orang perawi itu pendusta nah ini kriteria dari hadis palsu yang pertama tidak ditemukannya rawi lain yang kuat merawatkan hadis seperti yang merawatkan oleh seorang perawi pendusta kemudian kriteria yang kedua ditinjau dari segi sanatnya adalah pengakuan sepimal suhadis itu sendiri dia mengakui bahwasannya dia telah membuat atau telah menciptakan suatu hadis palsu sebagaimana dulu di masa tabi'in ada namanya Abu Ismah Nuh bin Abi Mariam ia mengakui telah memasukkan hadis-hadis tentang keutamaan Al-Quran juga ada pengakuan dari seorang tabi'in Abdul Karim bin Abi yang mengakui yang dimasukkan 4.000 hadis nah pengakuan dari pimal suhadis ini sendiri merupakan bukti dari hadis palsu itu sendiri selanjutnya ciri-ciri atau kriteria hadis palsu yang ketiga ditinjau dari segi sanatnya adalah adanya kesamaan fakta dengan fakta yang diakui pimal suhadis contohnya seorang perawi mengaku mengaku menerima hadis atau merayatkan hadis dari seorang rawi A padahal kenyataannya ketika ditinjau umur mereka si perawi hadis A tersebut telah terlebih dahulu meninggal dunia barulah si perawai hadis tadi hidup atau lahir ke dunia ini dari sini tentu fakta kebohongannya terlihat jelas sebagai seorang pimal suhadis kriteria yang keempat ditinjau dari segi sanatnya adalah panetisme rawi ditemukannya sikap panetisme orang rawi yang meruayatkan sebuah hadis yang menunjukkan sebuah sikap panetisme kesukuan atau panetisme gulungan atau kelompok nah sikap seperti ini menunjukkan bahasanya rawi tersebut adalah pembohong dan itu merupakan salah satu ciri dari hadis palsu adanya dalam satu hadis tersebut sikap panetisme yang berlebihan selanjutnya kriteria person hadis ditinjau dari segimatannya yang pertama tata bahasa jelek munculnya hadis yang simpel tapi penjelasannya sangat banyak sebagaimana kita-kita bersama bahasanya Rasulullah itu mempunyai susunan bahasa yang sangat indah maka rasanya tidak mungkin jika hadis itu mempunyai hadis yang yang dirawatkan tersebut mempunyai susunan bahasa yang sangat jelek yang tidak mencerminkan bahwasanya hadis itu keluar dari Nabi Muhammad s.a.w. kemudian dilihat dari segimatan hadisnya ciri-ciri hadis palsu adalah bertentangan dengan logika normal atau mungkin bertentangan dengan hukum positif yang sudah umum atau bertentangan dengan hukum moral yang diakui dalam Islam nah jika sebuah hadis telah bertentangan dengan logika hukum positif atau halak maka bisa dipastikan mataan hadis tersebut adalah palsu salah satu contoh hadis palsu yang bertentangan dengan logika ini berbunyi inna inna sapi natanuhin taufat bilbayti sabaan wasolat khulpal maqami roh wasolat khulpal maqami roh atain artinya kira-kira bahwasanya kapal nabi nuh tawaf kiling ka'bah tujuh kali lalu solat dua rokat di belakang makam ibrahim tanpa dijelaskan pun fakta dari atau makna dari hadis ini sudah membuktikan bahwasanya hadis ini sangat palsu sekali selanjutnya kriteria hadis palsu yang ketiga adalah menyalahi hukum al-quran nah jika al-quran saja tidak sejalan dengan hadis tersebut bisa dipastikan hadis tersebut adalah hadis palsu sebagai contoh adanya bunyi hadis yang berbunyi anak yang dihasilkan dari hubungan zina tidak masuk sorga sampai tujuh turunan katanya padahal kita-kita bersama dalam al-quran Allah menjelaskan seorang anak atau seorang tidak akan menanggung dosa orang lain bagaimana mungkin bayah dan bapaknya ibu dan bapaknya yang berzina tiba-tiba anaknya sampai tujuh turunan tidak masuk sorga karena karena ulah anaknya tersebut karena ini bertentangan maka hadis ini dianggap palsu dari segimatannya selanjutnya ciri hadis yang keempat ditinjau dari segi imatan atau isi hadis adalah menyalahi fakta sejarah nah adanya suatu riwayat atau hadis yang beriwayat padahal saat itu si perawi dikitahui tidak hidup dengan rawi pengambilan sanatnya pada zaman rasulullah contohnya seperti hadis yang dia mengatakan bahwa rasulullah s.a.w. mengugurkan kewajiban membayar jizyah atas orang yahudi khuibar yang ditulis oleh mu'awiyah bin abu sapiyan dan disaksikan oleh saat bin mu'as nah padahal diketahui saat itu belum muncul perintah untuk membayar jizyah atau membayar pajak nah dari sinilah diketahui bahwasannya dari segimatannya hadis ini palsu nah selanjutnya adanya suatu ibadah yang sangat kecil tapi menjanjinkan pahala yang besar atau sebaliknya ada sebuah kesalahan kecil tapi dosanya sangat besar nah ini merupakan ciri-ciri dari hadis palsu bila kita tinjau dari matanya salah satu contoh hadis palsu tersebut dari segi matanya ini yang pahalanya besar padahal ibadahnya kecil barang siapa yang mengucapkan tahlil la ilaha illallah maka Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dari kalimat itu seekor burung yang mempunyai 70 ribu lisan dan setiap lisan mempunyai 70 ribu bahasa yang dapat meminta ampun kepadanya nah kita memang bersepakat bahwasannya kalimat tahlil la ilaha illallah besar pahalanya tapi dengan ungkapan pembesaran pahal yang seperti ini menunjukkan bahwasannya hadis ini palsu nah inilah kilitria kilitria hadis palsu semoga bisa dipahami apa yang dimaksud dengan hadis maudu apa definisinya secara bahasa dan istilah sejarah munculnya hadis maudu dan faktor-faktor penyewe yang menyebabkan munculnya hadis maudu serta kriteria-kriteria atau ciri-ciri dari hadis maudu itu sendiri selanjutnya Andrika ingin melihat daftar pesta atau merujuk sumber dari penjelasan kita bisa dilihat di dalam daftar pesta keberikut ini bahkan juga banyak ditemukan di dalam buku-buku hadis lainnya semoga bermanfaat mohon maaf atas segala kesalahan kekilafan dan kekurangan jika ada pertanyaan atau komentar silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah video ini sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati